Intro Pemisah Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun anda berada dari dunia taman gaib di seluruh alam semesta Sebelum kita ke pintu gaib, Wak akan melakukan apa nih sekarang kita tanya Wak, ini sebetulnya mau ngapain? Terima kasih Mr. Tukul Ini kain Silahkan tegang, ini kain Ini api Untuk apa? Untuk bakar menyan nanti di atas Ini, pakai ini bawanya Contohnya gini Misal ya sendiri, bahwa ini bungkusnya aja kain Dan itu tadi orang yang membala yang panasnya mungkin luar biasa Tapi tidak ada yang kebakat Dan biasanya kain kalau kena api yang membahas dikit sudah Tolong Nah penirsa, setelah tim Mr. Tukul melalui sebuah bawah tanah Tim Mr. Tukul akan menuju bukit yang terletak tepat di belakang rumah Konon bukit ini merupakan tempat tinggal ribuan makhluk astral Di bukit ini sendiri terdapat sebuah goa yang bernama Goa Rendang Yang sering digunakan rumput bertapa Konon di dalam goa ini sendiri terdapat banyak makhluk astral seram dan galak Selain itu, di bukit ini juga terdapat pohon beringin besar yang merupakan pintu alam gaib Tempat keluar masuknya makhluk astral dari dimensi lain Dan ada juga tempat petapaan yang terletak di atas bukit Nah pemirsa, ternyata ketika tim masih dunia lain melakukan uji nyali di bukit ini Peserta uji nyali pun kerasukan makhluk astral penunggu bukit Tepatnya di pintu gerbang gaib Lepas penunggu bukit Tepatnya di bukit ini Tepatnya di bukit ini Tepatnya di bukit ini Nombor lu tempatnya Nah pemirsa, pemirsa tukul cahaya Dimanapun anda berada Dari gila nyata abadun kaya Bismillah alam semesta. Sekarang saya sudah lebih ke dalam lagi. Nah, kita sekarang mau nanya ke was. Mohon, silahkan. Ini, Wak. Ini udah nyampe gerbangnya belum sih, Wak? Kok kayaknya masih belum, ya? Ini, Wak. Baru batu rendeng. Belum gerbangnya, Pak. Masih jauh. Jadi ini tempat apa sebenarnya masuk ke sini? Ini tempat bertapa. Waduh, dulu bertapa di sini. Di sini? Di batu rendeng ini? Iya, batu rendeng. Di dalamnya. Waduh. Kalau di dalamnya ngeri. Berapa hari, Wak, bertapa? Wak, bertapa. Dari semenjak umur 15 tahun. Kalau dihitung 35 tahun. Jadi, Wahidu, mohon maaf. Kalau Sintia tadi lihat ke atas. Kalau kayaknya lebih... Ini terus tiba-tiba di... Taki hendak jadi itu, ya? Iya, iya. Jadi kayak apa ya? Kayak jalan di antara mereka gitu. Iya. Ini sih, ini. Masih kaya kecepatan gitu. Jadi kita itu ada jembatan sepapak itu. Yang bapunya dari pering. Dari apa, tambu. Bambu. Bambu. Makanya seperti goyang. Dan di situ banyak sosok-sosok yang memang... Iya, iya. Nonggo gitu luman. Nah, apa itu ya? Iya. Pemasaran kayaknya kemasukannya gitu. Sudah gak sabar. Sudah gak sabar. Iya. Eh, enggak silahkan. Pemisahan ini mungkin Mbak Risa ingin menerawang dulu nih. Mbak Risa, apa yang... Dari tadi itu ya, udah... Udah si... Apa, si Raja ini tuh udah gak kosongin bawa ke sana. Dan mereka udah gak sabar. Jadi kayaknya... Udah mau ditungguin Mas, baru berebut. Sudah mau berebut. Melihat sosok apanya Mbak Risa? Iya, iya. Kita juga gak bisa bergerak di sini lama-lama, Mas. Lihat sosok apanya. Ini yang bisa itu agak galak ya, Pak ya. Ini, kalau saya lihat, tempat ini masih ada hubungan sama Rumah Wah. Iya. Ini sosok macan putih mengikuti kita. Iya, iya, iya. Masih mengikuti yang disambung itu banyak macan-macan yang lain, Mas. Iya, iya. Jadi ada belasan macan yang ikuti macan putih. Iya, iya. Dan juga sosok-sosok yang lain memang belum saya lihat sampai jelas. Tapi sosok yang bermunculan, ada yang ketawa, ada yang ini, ada yang diri, yang kekuat tangan, yang macam-macam mungkin, Bu. Ada yang mau sajikan oleh Wah. Kepala pesan buat mereka, ya Pak Ustaz. Iya, iya. Wah. Sangat berkunculan dari mata gue, ya. Iya, iya. Keluar dari hu. Mau, nih, mau lihat? Ya, makasih, udah kelihatan dari sini, lah. Bisa betul mau lihat? Tawa, susah gitu lah. Nah, bisa, bisa, bisa. Pemisah, ini sepertinya Wah minta bantuan seorang yang mau bantu, eh, ini, apa namanya? Bawa. Bawa, ini. Nah, silakan, Den. Bawa, ini. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton